Ricuh Laga Tarkam Pemuda Kandis Karimun berakhir tembakan peringatan oleh polisi. Pertandingan Sepak Bola Piala Ikatan Pemuda Kandis, IPK, Pulau Buru Karimun, Kepri berakhir Ricuh, pada Selasa, 26 September 2023, sore, di lapangan Sepak Bola Kandis. Permainan kasar di lapangan pun memancing supporter turun ke lapangan. Petugas keamanan dari Polsek Buru pun berusaha menenangkan dan mengamankan para pemain dari serangan supporter kedua kesebelasan, hingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan masa. Salah seorang warga bernama Jamal mengatakan, dalam turnamen pertandingan Sepak Bola yang memperebutkan Piala Ikatan Pemuda Kandis, IPK, tersebut, kick-off dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jelang 20 menit babak pertama jalannya pertandingan, kesebelasan Salwa FC berhasil merobek gawang ikatan pemuda teluk dalam, IPTED, FC. Skor berubah menjadi 1-0, ungkap Jamal, Rabu, 27 September 2023. Selanjutnya kata Jamal, permainan kedua tim pun mulai memanas, hingga akhirnya terjadi kericuhan. Keributan tak dapat dihindarkan ketika kedua kesebelasan sudah bertanding tidak sportif, bermain kasar, ujarnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kericuhan dalam pertandingan Sepak Bola, Kapolsek Buru itu Junaidi membenarkannya. Keributan terjadi, ungkap Junaidi saat salah satu pemain kesebelasan Salwa KVFC terjatuh. Hingga salah seorang pemain IPTED memperoleh tindakan, sanksi, tegas dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, pada menit ke-25 babak kedua. Sehingga memicu pendukung kesebelasan IPTED masuk ke lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap wasit dan pemain kesebelasan Salwa KVFC, paparnya. Atas kejadian tersebut masih kata Junaidi, dua orang pemain bernama Tesen dan Gan dari kesebelasan Salwa KVFC menjadi korban dan mengalami luka-luka. Tesen mengalami luka memar sedangkan Gan mengalami luka robek pada bagian kepala akibat lemparan batu, ujarnya. Selanjutnya kata Junaidi personel Polsek Buru melakukan pengamanan kedua kesebelasan dan membantu proses evakuasi para pemain yang menjadi korban kebrutalan supporter. Atas keributan tersebut pihak kesebelasan Salwa KVFC tidak akan menuntut atas tindakan yang dilakukan oleh pihak pendukung kesebelasan IPTED, tandasnya. Selanjutnya Polsek Buru mempertemukan kedua kesebelasan guna membuat kesepakatan perdamaian. Laporan Aziz Maulana